oke halo semuanya dan selamat datang kembali di tanya seputar hukum ya dan untuk kali ini saya akan menjelaskan biaya-biaya ketika anda menggunakan jasa pengacara atau kuasa hukum jadi kuasa hukum ini seseorang yang memiliki kapasitas untuk mewakili anda di dalam persidangan menjadi kuasa anda atau menjadi wakil anda baik di dalam pengadilan di dalam ruang sidang atau baik secara perkara litigasi maupun ruang litigasi baik di luar pengadilan juga ya mediasi juga bisa biasanya disebut pengacara atau advokat itu biayanya berapa sih dan pembayarannya bagaimana ini yang digunakan biasanya oleh pengacara-pengacara baik di bukota atau di Surabaya atau dimanapun biasanya seperti ini ya oke jadi advokat atau pengacara itu berhak menerima honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diberikan ya atas jasa hukum yang diberikan yang pertama ada apa saja sih apa kompensasi honorarium itu ada apa saja bagaimana pembayarannya apakah langsung bayar secara langsung lunas di muka dan jumlahnya berapa sih untuk pembayarannya sebenernya oke oke saya geser dulu kebawah oke untuk dasar hukumnya undang-undang advokat ya undang-undang undang-undang advokat kan sudah diatur di dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat ya untuk biayanya juga sudah diatur di dalam undang-undang tersebut yaitu besaran honorarium atau jasa hukum ditetapkan secara wajar artinya tidak punya perlebihan wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan dalam menentukan perbesarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien selain itu advokat juga diwajibkan untuk memberi bantuan hukum secara gratis untuk masyarakat yang tidak mampu maksudnya disini secara wajar itu berdasarkan kapasitasnya advokat mungkin pengacara atau advokat yang lebih senior biasanya bayarannya atau honorariumnya lebih mahal atau biasanya ketika di kota besar atau di kota provinsi atau apapun di kota negara biasanya honorariumnya lebih besar karena transportnya mungkin lebih mahal biaya hidup lebih mahal itu menjadi salah satu pertimbangannya oke jadi untuk pembayarannya biasanya seperti apa dan bayarnya gimana sih advokat itu biasanya ini yang sering sekali digunakan ya saya pindah disini untuk wajah saya yang yang pertama walaupun advokat dapat membebankan honorarium secara sekaligus ya seringkali honorarium advokat atau pengacara itu dibagi menjadi tiga menjadi tiga bagian ya yang pertama ada lawyer fee ya bayaran advokatnya yang kedua operasional fee atau operasionalnya ya yang ketiga ada sukses fee oke kita bahas satu persatu yang pertama mengenai lawyer fee ini merupakan honorarium yang dibayarkan advokat jasa hukum yang diberikannya ya ini intinya bayaran advokatnya lah misalnya bayarannya 10 juta sekali perkara selesai atau kalau dalam perkara pertanahan mungkin 10% dari biaya penilai perkaranya atau apapun lah seperti itu mungkin sekali sidang bayarnya 500 ribu atau 1 juta gitu itu disebut lawyer fee atau bayaran advokatnya dihitung dengan salah satu kombinasi mungkin ada advokat internasional itu dihitung perjam konsultasi perjam ada atau bisa juga sekali sidang ada juga sekali kasus ada juga berbeda-beda tergantung advokatnya seperti apa yang kedua yaitu operasional fee untuk operasional fee ini wajib ya yang diberikan ya karena ini untuk operasional misalnya transportasi setelah transportasi biaya perkara akomendasi administrasi biaya pinjar biaya sidang setelah itu biaya mungkin yang timbul sehubungan dengan perkara tersebut atau biaya-biaya apapun ya ini biaya operasional yang bukan untuk pengacara tapi memang untuk operasionalnya seperti itu yang ketiga yaitu sukses fee sukses fee ini yaitu imbalan kepada pengacara atau advokat ketika pengacara atau advokat itu berhasil memenangkan perkaranya atau sukses menangani perkara tersebut misalnya menangani perkara tanah gugatan tanah dan ternyata gugatan yang dikabulkan oleh majelis hakim berhasil mungkin ada persenan 10% dari nilai tanah itu bisa atau apapun sukses fee lah intinya terima kasih yang lebih karena perkara dibantu dan sukses tuh jadi itu tadi tiga komponen pembayaran advokat dan yang terakhir perlu diingat pastikan besaran dan cara pembayaran biayanya berapa bayarnya gimana separuh dulu uang muka dulu atau lebih dulu kepada advokat ya siapapun harus disepakati dulu dengan advokatnya klien itu harus sepakat dulu dengan advokatnya ya jangan karena takut kepada advokat malu kepada kotak atau apapun nanti nggak bisa menyampaikan mengenai biaya tersebut dan mengenai biaya harus diperjelas dulu di awal ya misalnya biayanya sekali sidang 1 juta dan ada lima kali sidang berarti lima juta gitu itu harus jelas di awal atau misalnya biaya di awal sampai selesai itu 10 juta jadi harus jelas dibayar separuh dulu atau gimana nanti harus jelas biar tidak timbul permasalahan di akhir dan saya pikir itu cukup mengenai biaya pengajaran seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih dah Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh